Setelah sukses membangun amal usaha pendidikan, kini pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari Medan akan berfokus untuk membangun amal usaha kesehatan. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Godwill Zuber, hadir di Medan untuk menyemangkati proses pembelian lahan dan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah tersebut. Sukses membangun amal usaha pendidikan mulai dari SD, SMP, SMK, dan SMA, kini pimpinan Muhammadiyah Tanjung Sari akan melanjutkan sukses story itu dengan membangun amal usaha kesehatan. Penandaan dimulainya proses pembangunan rumah sakit tipe D itu dilakukan bersama dengan acara milat Muhammadiyah ke-106 dan tablik akbar yang menghadirkan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Godwill Zuber. Pembangunan rumah sakit tipe D milik Muhammadiyah itu rencananya akan dibangun tak jauh dari lokasi masjid dan amal usaha pendidikan yang sudah ada. Saat ini, Muhammadiyah di Medan sudah memiliki satu rumah sakit berlokasi di Jalan Mandala Bypass yang saat ini dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian satu klinik peratama yang dikelola pimpinan daerah Aisyah Kota Medan di Jalan SM Raja, dan klinik peratama di Kampus Utama Umsu, Jalan Muhtar Basri. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Sari Muhammad Yusuf mengatakan, pembangunan rumah sakit Muhammadiyah Tanjung Sari itu diharapkan bila dimulai 6 bulan ke depan. Ya, mohon dukungan Bapak dan Ibu, kita akan bebaskan tanah ini, kita beli tanah ini, setelah suratnya selesai, menurut informasinya sekitar 6 bulan, tanah ini selesai, kita akan loncing rumah sakit. Tadi saya sampai kembali Pak Ketua Pimpinan Pusat, Pak Kupil, jangan klinik lagi Pak Yusuf. Setelah ditengok di dalam, ini jangan dibongkar. Kamarnya ada A6, ya ruangan-ruangan tertentu ada. Nanti didesain sedemikian rupa, perlengkapan dilengkapi, maka ini jadikanlah lain loncingnya nanti rumah sakit. Alhamdulillah. Walaupun rumah sakit TPD, tapi kita sudah punya rumah sakit. Cabang mungkin Sesumatera Utara atau Sesuatu Kota Madai Medan, cabang yang punya rumah sakit nanti cabang Tanjung Sari. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Gutwil Zubir memberi apresiasi atas semangat warga Muhammadiyah Tanjung Sari dalam membangun amal usaha kesehatan. Gutwil Zubir dalam wawancara dengan jurnalistivimu Masnal Rifai mengatakan, pengalaman Muhammadiyah sudah cukup bagaimana membangun rumah sakit. Gutwil Zubir yakin rumah sakit ini akan cepat beroperasi. Mudah-mudahan rumah sakit yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari terujuk dengan segera. Dan saya juga mengimbau keluarga besar Muhammadiyah yang berada di Sumatera Utara ini, khususnya yang berada di cabang Tanjung Sari. Marilah kita sama-sama memperhatikan, memback up, membantu agar niat baik ini terwujud dengan segera, yakni rumah sakit ini. Dan saya juga minta nanti juga dikirimlah nanti dari rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah yang lain yang spesialis, yang bagus-bagus. Biasa itu, subsidi silang, biasa saja. Dan juga pimpinan cabang ini, adakah nanti rokso atau seribanding ke rumah sakit Islam yang bagus, rumah sakit Muhammadiyah yang punya kita di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, saya lihat sekarang rumah sakit kita, rumah Pasalin yang berada di masalah kesehatan ini, sudah lebih dari 400 buah banyaknya di seluruh Indonesia. Ini nanti menambah kuatnya masalah PKU kita ke depan. Launching pembebasan lahan untuk rumah sakit umum Muhammadiyah Tanjung Sari ditandai dengan pembukaan papan selubung nama rumah sakit itu. Masnal Rifai, Saiful Hadi, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!